Di dunia militer modern yang penuh dengan ketidakpastian, ada satu senjata baru Rusia yang diam-diam mulai menjadi bintang di garis depan pertahanan udara mereka. Nama yang artinya Ksatria ini bukan hanya sekadar simbol, melainkan benar-benar representasi dari sebuah sistem pertahanan udara yang dirancang untuk era peperangan terbaru, di mana ancaman datang bukan hanya dari pesawat tempur generasi keempat atau kelima, tetapi juga dari ribuan drone, rudal jelajah presisi, hingga serangan balistik taktis. S-350 lahir sebagai jawaban atas kebutuhan Rusia akan sistem pertahanan udara menengah yang mampu menggantikan S-300PS yang sudah tua, namun dengan teknologi dan kemampuan yang jauh lebih modern. Disinilah kisah menarik ini dimulai. Bagaimana sebuah sistem yang terlihat sederhana di atas trak militer mampu mengubah keseimbangan kekuatan di langit? Bayangkan sebuah pangkalan udara Rusia yang dijaga oleh S-350. Dalam hitungan detik, radar 50N6A mulai menyapu langit, menangkap setiap jejak elektromagnetik yang muncul di udara. Tidak peduli apakah itu sebuah jet tempur siluman yang mencoba menyusup dengan profil rendah atau segerombolan drone kecil yang berusaha menutupi radar. Sistem ini bisa melacak hingga 40 sasaran sekaligus. Di saat lawan berpikir bahwa serangan saturasi bisa mematahkan pertahanan Rusia, S-350 menjawab dengan kekuatan mematikan. 16 target bisa dihantam bersamaan dengan hingga 32 rudal aktif melesat di udara. Pertanyaannya sekarang, apakah ada pesawat atau rudal yang benar-benar bisa lolos dari jaring mematikan ini? Kehebatan S-350 tidak hanya ada pada jumlah target yang bisa dihadapi, tetapi juga pada kecerdasan rudalnya. Rudal 9M-96 yang digunakan memiliki kepala pencari aktif, sebuah teknologi yang membuatnya seperti peluru berpandu otonom yang bisa mengejar targetnya tanpa harus terus-menerus dipandu radar darat. Begitu diluncurkan, rudal ini mencari mangsanya sendiri. Bahkan, jika musuh menggunakan jamming atau manuver ekstrem, rudal S-350 tetap bisa mengunci dan menghancurkan. Lalu ada rudal 9M-100 yang lebih kecil, namun dirancang untuk menghantam target jarak dekat dengan kecepatan dan presisi tinggi. Kombinasi keduanya membuat S-350 tidak hanya berfungsi sebagai perisai jarak menengah, tetapi juga sebagai penghalang terakhir bagi segala ancaman yang mencoba menerobos. Dan, jangan lupa, S-350 bukanlah sistem statis. Semua komponennya dipasang pada trak militer 8x8 yang bisa bergerak dengan cepat. Begitu selesai menembak, unit ini bisa segera berpindah ke posisi lain, meninggalkan lokasi lama yang mungkin sudah terkunci oleh rudal musuh. Inilah yang disebut taktik shoot and scoot yang membuat sistem pertahanan udara Rusia sangat sulit dihancurkan. Pertanyaannya, bagaimana musuh bisa mengalahkan lawan yang bukan hanya kuat dalam menyerang, tapi juga lincah dalam menghindar. Namun, kehebatan sejati S-350 justru ada pada perannya dalam arsitektur pertahanan udara berlapis Rusia. Di garis depan, ada S-500 dan S-400 yang bertugas melawan ancaman jarak jauh, termasuk rudal balistik dan pesawat siluman pada ketinggian tinggi. Di lapisan menengah, S-350 dan Buk M-3 berdiri sebagai benteng utama melawan pesawat tempur, rudal jelajah, dan drone. Sementara di lapisan bawah, pansir dan Thor siap menyapu bersih segala ancaman yang lolos, mulai dari drone kecil hingga bom pintar. Dengan sistem berlapis seperti ini, pertanyaannya semakin mencekam. Apakah ada strategi serangan udara modern yang benar-benar bisa menembus benteng Rusia tanpa kehilangan puluhan, bahkan ratusan aset di udara? Satu hal yang membuat S-350 berbeda adalah efisiensi ekonominya. Jika S-400 sangat mahal dan lebih cocok digunakan untuk menghadapi ancaman strategis, maka S-350 hadir sebagai solusi yang lebih murah dan lebih fleksibel. Ia bisa diproduksi dan dikerahkan dalam jumlah lebih banyak, menjaga kota-kota besar, pangkalan militer, dan infrastruktur vital dari serangan mendadak. Dalam strategi jangka panjang, S-350 bukan hanya senjata, melainkan investasi untuk memastikan langit Rusia tetap terlindungi setiap saat. Namun dibalik semua kehebatan itu, ada pertanyaan yang mengerikan. Jika suatu hari dunia benar-benar menghadapi perang besar, di mana ribuan rudal jelajah ditembakkan ke arah Rusia, apakah S-350 mampu menghadang semuanya? Atau justru dunia akan menyaksikan bagaimana bahkan sistem tercanggih pun bisa kewalahan oleh skenario banjir api yang direncanakan dengan cermat oleh musuh. Pertanyaan ini bukan hanya retorika, tetapi juga bayangan kelam yang selalu menghantui para perencana militer. Pada akhirnya, S-350 Vityas bukanlah sekadar senjata baru. Ia adalah simbol bagaimana Rusia beradaptasi dengan ancaman modern, berusaha tetap selangkah di depan dalam perlombaan abadi antara pedang dan perisai. Sebuah sistem yang mampu menjaga langit, melindungi daratan, dan mengirim pesan kepada siapapun yang berniat melanggar kedaulatan Rusia, bahwa mereka akan berhadapan dengan Ksatria Baja yang tidak kenal ampun. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia siap menghadapi era baru peperangan udara, di mana sistem seperti S-350 menjadi norma, bukan pengecualian? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.